Abin Kun, aku ingin mengatakan sesuatu untukmu Aku menyukaimu Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot Dan untuk kalian yang pertama kali melihat video ini, perkenalkan nama saya Bintang, aka Mr. Settar Di video kali ini, aku akan membahas dan mereview komik yang baru aku baca akhir-akhir ini Yaitu berjudul The Queen Tencential Queen 2 Plus Jadi, jujur sebelumnya aku jarang sekali membaca manga ataupun menonton anime yang bertemakan harem Jadi, mohon maaf nanti kalau reviewnya kurang menyenangkan untuk kalian para penyuka harem Aku merasa cukup telat untuk mengoleksi komik ini Karena di Indonesia sudah banyak penggemarnya Dan selain itu juga sudah berjalan total 9 volume Selain itu, di koleksi-koleksi komiku Aku banyak-banyak koleksi berjenre sonen Lalu juga berjenre misteri yang sedikit berat-berat lah Maka dari itu aku butuh penyeggaran dan refreshing Juga yang bening-bening Sebelumnya, aku juga sudah sering melihat manga dan komik ini berselieran di media sosialku Karena selain banyak yang membuat story WA ataupun story Instagram Di Twitterku sendiri, komik ini sering menghiasi chart Oricon untuk penjualan komik di Jepang Karena penjualan di Oricon itu juga cukup baik Maka dari itu aku juga cukup tertarik untuk mengoleksi komik ini Di Jepang sendiri, komik ini berjudul Gotobu no Hanayome Sudah tamat di volume 14 dan di Indonesia sendiri sudah sampai volume 9 Komik-komiknya masih banyak ditemukan di toko-toko Jadi untuk kalian yang ingin mengoleksi ataupun tertarik setelah melihat video ini Aku sarankan untuk kalian segera membelinya Oke, selain itu Komik ini juga pernah memenangi beberapa penghargaan Seperti penjualan komik terbaik Kondansa di tahun 2019 Lalu juga memenang Kondansa Award ke-43 di tahun 2019 juga dalam kategori Sonen Sedangkan animenya sendiri di musim ini sudah berjalan sampai season 2 Untuk episodenya sendiri aku lupa karena aku juga belum pernah menonton animenya Dan aku sebelum mengoleksi komik fisiknya ini Aku juga belum pernah membacanya di situs online manapun Jadi ini adalah pengalaman pertama aku membaca The Queen Tencential Queen 2 Plus Komik ini di bawah naungan Kondansa lalu diterbitkan Negi Haruba Seorang mangaka yang baru aku kenal Baru aku tahu Yaitu bernama Negi Haruba Karena alasan-alasan tersebut Aku memutuskan untuk membeli komik fisiknya Karena kita tahu sendiri Kalau kita membeli komik fisiknya itu lebih asik Karena kita bisa meraba Kita bisa mencium harumnya Covernya juga menarik Oke lah karena hal-hal tersebut Aku memutuskan membeli komik fisiknya Dan sebelum kita membahas tentang cerita Dan pengalaman pribadiku setelah membaca komik ini Kita review produknya secara singkat padat dan jelas Jadi ini adalah produk dari The Queen Tencential Queen 2 Plus Komik yang sedang aku review Dan ini dicetak dengan kualitas premium Lalu tingginya itu sama Dan tidak ada yang berbeda Jadi untuk 3 volume ini saat dipajang pun Tingginya sama Sangat rapi Spainnya juga cukup rapi Lalu kualitas premium Biasa harganya adalah Rp40.000 Covernya ini berjenis Dove Lalu ininya timbul Seperti UV itu Spainnya juga sama Spain belakang pun juga sama Sedangkan alih bahasannya yaitu Meka Editornya Faisal Desain sampelnya Irson Ini kualitasnya cukup bagus Dan tidak ada cacat produk yang saya dapatkan Jadi sangat mantap sekali Kertasnya sendiri juga bagus Book paper dan tidak terlalu tipis Jadi cukup tebal Gambarnya juga bagus Dengan kualitas kertasnya juga bagus Cetakan tintanya juga aman Volume 3 nya pun sama Tintanya aman Tidak ada yang cacat produk Mantap sekali Lalu untuk Volume 1 sendiri ini masih Isinya masih berupa pengenalan karakter Dan konflik antara Karakter utama yang ingin mendapatkan Kepercayaan dengan karakter kelima ini Jadi banyak sekali pengenalan-pengenalan karakter Dan di volume 2 nya sendiri Ada tambahan halaman yaitu Pengenalan karakter Yang ini sangatlah membantu sekali Karena Banyak sekali karakter terutama yang kembar ini Dan kita perlu informasinya Lalu di setiap volume nya sendiri Juga terdapat Bonus komik yang menyertai Di akhir halaman Kalau volume 1 juga ada bonusnya Volume 3 juga ada bonusnya Mantap sekali produknya Tidak ada yang cacat Dan tidak ada yang terasa kurang Ini adalah Tiga volume awal Dari komik The Queen 10 Sential Queen Tuplets Yang aku dapatkan Dan Kualitasnya bagus Tidak ada yang cacat Mantap sekali Good job buat penerbit Dari komik The Queen 10 Sential Queen Tuplets ini Yaitu LX Media Kompotindo Mantap sekali Jadi itu adalah Review produk dari Komik The Queen 10 Sential Queen Tuplets ini Untuk kalian yang belum tahu Sinopsisnya Yang seperti ada di belakang ini Yaitu Futaro Uesugi Seorang siswa Kelas 2 SMA Yang miskin Mendapat tawaran Kerja sambilan Yang menjanjikan Yaitu menjadi tutor Tapi ternyata Murid lesnya adalah Itsuki Nakano Teman perempuan Yang seangkatan dengannya Ditambah lagi Ternyata Itsuki ini Kembar 5 Meski cantik Semuanya anak bermasalah Yang nyaris Tidak naik kelas Dan benci belajar Apakah Futaro Akan bisa membimbing Kembar 5 Berkepribadian Sangat unik itu Sampai saat kelulusan Jadi itu adalah Sinopsis dari Volume 1 nya sendiri Dari volume 1 nya sendiri ini Kita sudah tahu Kalau ada Karakter bernama Futaro Uesugi Yaitu seorang siswa SMA Yang miskin Lalu mendapatkan Pekerjaan sebagai tutor Dari Anak kembar 5 ini Kalau sudah menjadi Si tutor Pastinya si Futaro Uesugi Ini adalah Seseorang yang pintar Dan sedangkan Si lima ini Walaupun cantik Dan kaya Tetapi Kurang pintar Oke Jadi Apa sih yang menarik Dari komik ini Setelah aku membaca 3 volume Dari komik ini Aku Mempunyai Kesan-pesan Yang sangat positif Terhadap Manga Gotobun ini Karena selain Mempunyai Cerita yang unik Yaitu Harem Lima Gembar ini Aku sangat jarang Sekali melihat Cerita-cerita yang Gembarnya Sampai lima Selain itu Karakter-karakternya Juga bagus Mempunyai Latar belakang Yang masih bisa Dikulik Dan menjadi Bumbu-bumbu Cerita Lalu Ada plot Cerita yang Bagus juga Artnya yang Detel Lalu Tentunya Yang paling penting Adalah Fan Servisnya Jadi Si Futaro ini Selain mempunyai Karakter yang Bagus Seorang pria yang Lengkap Good looking Pintar Tetapi Latar belakangnya Miskin Punya hutang Di keluarganya Lalu dia juga Punya adik yang Harus Dijaganya Maka dari itu Dia sangat Senang sekali Untuk menerima Pekerjaan Sebagai tutor Kelima Anak ini Walaupun awalnya Juga tidak tahu Kalau Yang akan dia Tutor adalah Si kembar lima ini Jadi kita mulai Dari si MC dulu Bernama Futaro Wesugi Mungkin Tidak cocok Untuk membandingkan Karakter utama Dari anime Pacar rental Yang sebelumnya Aku pernah tonton Dan aku kurang puas Untuk si MC Dari komik ini Aku mempunyai Pandangan yang positif Karena selain Cukup normal Dia juga cukup Mempunyai Latar belakang Yang menarik Saat dia menerima Pekerjaan Sebagai tutor Dia juga berusaha Keras untuk Mendapatkan Hasil yang baik Agar Mendapatkan Uangnya itu Tidak cuma-cuma Di sisi lain Ada karakter lima ini Yang kembar Bernama Itsuki Yotsuba Miku Nino Dan Ichika Sangat menarik Kelima karakter ini Selain karena Cantik Dan Ya cantik Dan tidak Pintar Mereka Berlima ini Mempunyai Karakter-karakter Yang unik Dan keperibadian Yang menarik Di setiap Karakternya Jadi karakter lima ini Mempunyai Kepribadian yang Berbeda-beda Dan mempunyai Kepribadian yang unik Lalu kesukaan Yang berbeda juga Tetapi mereka Berlima ini Mempunyai Kekeluargaan Yang kuat Selain Karakter-karakter Yang unik Interaksi Antara karakternya Ini juga Sangatlah bagus Tadi sudah Aku jelaskan Bahwa Futaro ini Perlu mendapatkan Keyakinan Dan kepercayaan Dari kelima ini Sedangkan si Kelima ini Mempunyai Kepribadian yang Unik sendiri Dan itulah yang Membuat cerita ini Menarik Karena kita Mendapatkan Gambaran Drama Si Futaro Yang ingin Menyakinkan Kelimanya ini Agar manut Dan ikut Petunjuknya Agar mendapatkan Hasil nilai yang Bagus Dan lulus Dengan Predikat yang Bagus juga Selain itu Di awal Selain Interaksi Karakter-karakter Yang unik ini Kita Disugui Plot cerita Yang sangat Menarik Yaitu Adegan Nikah Antara Futaro Dan seorang Wanita Si wanita Ini belum Tahu Siapa Antara Si kembar lima Ini Ataupun Siapa Kita belum Tahu Maka dari itu Selain Menarik Karena cerita Futaro Wesugi Dalam Menjadi Tutor Mereka Kita juga Disugui Plot cerita Yang Membawa Kita Ke Akhir Cerita Yaitu Siapa Yang akan Dinikahi Oleh Futaro Ini Sudah Normal Apabila Sebelumnya Kalian Sudah Melihat Aku Mendukung Karakter Ini Aku Mendukung Cewek Ini Aku Mendukung Cewek Ini Karena Memang Di Elemen Pertama Kita Sudah Disugui Yang Akan Difutaro Nikahi Ini Siapa Kita Tidak Tahu Jadi Wajar Kalau Ada Pendukung Cewek Ini Selain Cerita Yang Baik Dan Karakter Yang Menarik Mereka Juga Masih Mempunyai Latar Belakang Yang Menarik Juga Gambaran Di Komik Ini Sangatlah Bagus Dan Juga Keren Sangatlah Detail Untuk Para Karakter Karakter Nya Lalu Emosi Emosinya Itu Juga Bagus Ini Karakter Favorit Untuk Sementara Yaitu Miku Dan Yang Terpenting Untuk Para Lelaki Adalah Fan Service Banyak Art Art Yang Cukup Menggoda Seperti Ini Dan Masih Banyak Lagi Mending Kalian Beli Komiknya Langsung Jadi Itu Adalah Video Singkat Yang Aku Bisa Share Ke Teman Kalian Semua Untuk Kalian Yang Jarang Melihat Anime Harem Ataupun Komik Harem Sangat Aku Rekomendasikan Untuk Membeli Dan Mengoleksi Komik Berjudul The Queen Tensential Queen Tuplex Ini Ataupun Gotobun Maaf Kalau Pronouncenya Salah Jadi Aku Sangat Rekomendasikan Karena Komik Ini Sangat Menghibur Enjoy Dan Ya Ringan Sekali Untuk Dibaca Saat Kalian Mempunyai Waktu Senggang Ataupun Kalian Mempunyai Waktu Sibuk Dan Ingin Melakukan Penyegaran Sekian Video Review Dari Komik Ini Terima Kasih Telah Menonton Video Sampai Selesai Dan Aku Juga Ucapkan Terima Kasih Pula Untuk Teman Teman Yang Sudah Subscribe Comment Dan Meramaikan Channel Video Ini Dukungan Kalian Sangat Berakti Untuk Saya Walaupun Saya Masih Harus Terus Berlatih Dan Memperbaiki Kualitas Video Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Lalu Jangan Lupa Beli Komik Ini Karena Aku Jamin Kalian Akan Suka Untuk Kalian Yang Jarang Menonton Harem Juga Ini Merupakan Penyegaran Yang Baik Oke Terima Kasih Telah Menonton Video Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Salam Damai Indonesia Kalau Kalian Tanya Siapa Wevuku Kenapa Kenapa Tidak Kita Ambil Lima Lima Tapi Untuk Ini Yang Paling Menarik Adalah Miku Karena Mungkin Semuanya Juga Berpikiran Sama Karena Volume Satu Ini Miku Cukup Menarik Dan Cukup Ya Tetapi Bro Semuanya Ini Sangat Menggoda Itu Astaghfirullahaladzim Kamu Tahu Nggak Hukumnya Punya Weifu Itu Bukan Haram Tapi Bukan Halal Gila Ngerti Nggak Kamu Gila 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 Gila